BAB TENTANG ISIM-ISIM YANG DINASOKKAN BAB TENTANG ISIM-ISIM YANG DINASOKKAN Waktu Inilah isim-isim yang dinasobkan Yang harus dibaca dengan i'op nasob Wattabi'u dan yang mengikuti Lilmansubi pada yang dinasobkan Wahwa dan adapun Attabi'u yang mengikuti pada yang dimansob Yang dinasobkan Itu Arba'atu Asya'a ada 14 Rupanya yang empat macam Arba'atu Asya'a itu empat macam Rupanya empat macam Itu Penjelasan tasawufnya Al-makomah itu Adapun makom-makom Stasiun-stasiun Tempat-tempat Posisi-posisi Al-mansubah itu yang ditegakkan Lilmuri dibagi seorang murid Iza koto'aha Jika bisa menuntaskan Siapa murid Hak pada Makom Al-mansubah Iza koto'aha Jika dapat menuntaskan Hak kepada Makom Al-mansubah Wasola Makas Sampai siapa murid Wasola Makas Sampai siapa murid Itu Khomsata Asaro Ada 15 Makom-makom Yang bisa Ditancapkan Yang bisa ditegakkan Bagi seorang murid Yang kalau dia bisa Menuntaskannya Maka dia bisa Sampai Dia usul Sampai kepada Allah Itu ada 15 At-taubat Yang pertama Taubat Summat tanabuhu Kemudian Tanabuh Sadar diri Summat tanabuhu Kemudian tanabuh Sadar diri Summal istiqomatu Kemudian Istiqomah Wahya dan Ada pun Istiqomah Itu Mutaba'atul Rasuli Mengikuti Baginda Rasul Alayhi Salatu Wassalam Mengikutinya Fi'akwalihi Di dalam Sabda-sabdanya Perkataan-perkataannya Rasul Wa'af'alihi Dan Perbuatan-perbuatannya Rasul Wa'akwalihi Dan keadaan-keadaannya Rasul Summal khawfu Kemudian takut Summal khawfu Kemudian khawf Rasa takut Pesimisme Summal rojau Kemudian rojak Optimisme Harapan Summal sobru Kemudian sabar Wa'asukru 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 Dan syukur A'i maksudnya Asobru Sabar Alal baliyati Atas bencana Alal baliyati Atas bencana Atas balak Atas ujian Wa'asukru Dan syukur Alan ni'mati Atas kenikmatan Alan ni'mati Atas kenikmatan Min haisu Dari sekiranya Min haisu Dari sekiranya Innaha sesungguhnya Nikmah Iku an Iku nikmatun Berupa nikmat Innaha sesungguhnya An nikmatu Itu nikmatun Berupa nikmat Atau Innaha sesungguhnya Baliyah Itu juga bisa Innaha sesungguhnya Baliyah Bencana Ujian Itu nikmatun Juga merupakan Nikmat Summal warau Kemudian warau Summal zuhdu Kemudian zuhud Summat tawakulu Kemudian tawakal Summal ridho Kemudian ridho Summat taslimu Kemudian pasrah Summat taslimu Kemudian taslim Pasrah Summal ikhlasu Kemudian ikhlas Wasidku Dan jujur Wasidku Dan jujur Wa'uwa Dan hale Ada pun Sidku Apa itu jujur Apa itu jujur Iku atabaryu Jujur adalah Membebaskan diri Atabaryu Yang namanya Jujur adalah Membebaskan diri Min haulihi Dari dayanya Dia Min haulihi Dari dayanya Wa kuwatihi Dan kekuatannya Wa kuwatihi Dan kekuatannya Orang yang jujur itu Adalah orang yang Tidak merasa Punya daya Tidak merasa Punya Kekuatan Maka orang yang Jujur adalah Orang yang La haula Wa kuwata Illa billah Summatu Ma'ninatu Kemudian Tumakninah Tenang Summal Ma'rifatu Kemudian Ma'rifat Summal Mahabbatu Kemudian Mahabbah Cinta Summal Musyahadatu Kemudian Musyahadah Menyaksikan Persaksian Atau menyaksikan Wahiyadan Adapun Musyahadah Apa itu Musyahadah Itu Arrusuhu Teguh Itu Arrusuhu Teguh Wa tamkinunan Mantab Wa tamkinunan Mantab Min suhudil Hakki Min suhudil Hakki Dari Menyaksikannya Allah Min suhudil Hakki Dari Menyaksikannya Allah Wa billahi Ta'ala At-taufiq Itulah 15 Yang dapat Mengantarkan Kalau dia Melakukan 15 Ini Maka dia Bisa sampai Usul Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Babul Maf'ulubih 15 Ini dirinci Babul Maf'ulubih Aykaza Babul Maf'ulubih Bab Tentang Maf'ulubih Objek Objek Kalau kita Ngertiinnya Ing 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 itu Mim dan Fak Tandanya Kalau kita Di Jawa Ngertiinnya Ing Objek Wahua Dan ada pun Maf'ulbeh Itu Al-ismu Isim Al-mansubu Yang dinasobkan Al-laziyako'a Al-laziyako'u Yang terjadi Bihi Dengan Maf'ulbeh Al-fi'lu' Apa fi'il Al-fi'lu' Apa fi'il Nahu Kaulika Seperti Ucapanmu Nahu Kaulika Seperti Ucapanmu Dorob Tu Zaidan Dorob Tu Memukul Siapa Aku Zaidan Im Zaid Zaidan Adalah Maf'ulbeh Dari Dorob Tu Objeknya Adalah Zaid Aku Memukul Siapa Yang Kupukul Objeknya Adalah Zaid Jadi Zaid Adalah Maf'ulbeh Objek Waroqib Tu Waroqib Tu Dan Aku Naik Al-farsa Pada Kuda Al-farsa Ing Kuda Al-farsa Adalah Maf'ulbeh Maf'ulbeh Objeknya Yang dikendarai Apa Yang dikendarai Adalah Kuda Jadi Al-farsa Adalah Maf'ulbeh Objeknya Wahwa Dan Halai Utawi Maf'ulbeh Wahwa Dan Adapun Utawi Maf'ulbeh Itu Kismani Ada Objek Itu Ada Dua Macam Maf'ulbeh Itu Ada Dua Macam Rupane Zohirun Berupa Isim Zohir Zohirun Berupa Isim Zohir Berupa Yang Nampak Maf'ulbeh Objeknya Nampak Wa Mudmarun Dan Yang kedua Berupa Isim Domir Tersimpan Kalau Zohir Itu Nampak Mudmar Itu Tersimpan Faz Zohir Maka Adapun Maf'ulbeh Yang Zohir Faz Zohiru Maka Utawi Yang Zohir Maf'ulbeh Yang Zohir Itu Sesuatu Takodama Yang Telah Terdahulu Zikruhu Apa Keterangannya Maf'ulbeh Yang Berupa Isim Zohir Isimnya Nyata Seperti Contoh 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 Atas Zahidan Zahidan Adalah Maf'ulbeh Berupa Isim Zohir Nyata Zahidan Zahid Warokhip Al-Farsha Al-Farsha Juga Maf'ulbeh Berupa Isim Zohir Nyata Dia Isimnya Maf'ulbeh Nyata Walmud Meru Dan Adapun Isim Domir Maf'ulbeh Yang Berupa Isim Domir Itu Kismani Ada Dua Macem Itu Kismani Ada Fasilun Yang Pertama Berupa Domir Mutasil Domir Yang Bersambung Wamun Fasilun Dan Yang Kedua Berupa Domir Mun Fasil Yang Terpisah Yang Satu Isim Domir Tersambung Yang Kedua Isim Domir Berupa Terpis Terpisah Fal Mutasil Maka Ada Pun Yang Mutasil Isim Domir Yang Mutasil Itu Isna Asaro Ada Dua Belas Banyak Ini Pembagian Ini Ada Dua Ini Dibagi Lagi Dua Ini Dibagi Lagi Dua Banyak Susah Orang Belajar Agama Itu Susah Belajar Ini Dulu Belajar Maful Be Maful Be Terdiri Dari Ini Susah Orang Belajar Agama Dorobani Dorobani Lafaz Dorobani Memukul Siapa Dia Ni Padaku Kalau Mau Diartiin Lengkap Ala Jawa Dorobani Memukul Sopodia Ni Aku Jadi Ni Nya Itu Ninya Adalah Maful Berupa Isim Domirmut Tasil Ni Wadorobana Wadorobana Kalau Dorobana Itu Jadi Fail Dia Wadorobana Dan Memukul Siapa Dia Na Pada Kami Wadorobaka Wadorobakuma Wadorobakum Wadorobakuna Wadorobahu Wadorobaha Wadorobahuma Wadorobahum Wadorobahuna Kalau Kita Ini Kalau Biasanya Kita Ngapak Halnya Urutannya Begini Dorobahu Dorobahuma Dorobahum Dorobaha Dorobahuma Dorobahuna Dorobaka Dorobakuma Dorobakum Dorobaki Dorobakuma Dorobakuna Dorobani Dorobana Itu Itu kalau kita Kalau mau diurut Dari Dari Mufrat Muzakar Goib Sampai ke Mutakalim Ma'al Wahdah Mutakalim Ma'al Goir Walmunfasilu Dan ada pun Isimdomir Yang munfasil Yang berupa Isimdomir Yang munfasil Mafulbe Yang berupa Isimdomir Munfasil Itu Isna Asaro Juga ada 12 Wahia Dan ada pun Yang Isna Asaro Iyaya Lafaz Iyaya Kepadaku Wa'iyana Wa'iyaka Wa'iyaki Wa'iyakuma Wa'iyakum Wa'iyakuna Wa'iyahu Wa'iyaha Wa'iyahuma Wa'iyahum Wa'iyahun Hunna Kalau di Tasrib Secara Urut Gimana Iyahu Iyahuma Iyahum Iyaha Iyahuma Iyahun Na Iyaka Iyakuma Iyakum Iyaki Iyakuma Iyakuna Iyaya Iyana Gitu ya Kalau kita Nasribnya Nah ini Yang berupa Isim Domirmun Fasil Contoh Nak Budu Iyaka Nastainu Iyaka Nak Budu Menyembah Siapa kami Iyaka Kepada Kepadamu Iyaka Menjadi Maf'ul Berupa Isim Domirmun Fasil Nastainu Minta tolong Siapa kami Iyaka Kepada Kepadamu Itu menjadi Maf'ul Berupa Isim Domirmun Fasil Nah Maf'ul Bisa dimukodamkan Maf'ul Bisa didahulukan Terhadap Fiil dan Failnya Seperti ayat Iyaka Nak Budu Wa Iyaka Nas Itu Maf'ulnya Didahulukan Atas Fiil Failnya Mestinya kan Nak Budu Iyaka Ini Maf'ulnya Didahulukan Iyaka Nak Kalau kata Ilmu Balagoh Itu artinya Lit Taukit Jadi Kalau ada Maf'ul Yang didahulukan Atas fiil Dan failnya Itu Maknanya Lit Taukit Jadi Kalau Nak Budu Kami Menyembah Iyaka Kepadamu Tapi Kalau Redaksinya Dibalik Iyaka Nak Budu Itu artinya Iyaka Hanya Kepadamu Nak Budu Kami Menyembah Kalau Nak Budu Iyaka Menyembahnya Itu Kepadamu Kepada Yang lain Juga Itu Nak Budu Iyaka Nasta Inu Iyaka Minta Pertolongan Kepadamu Kepada Yang lain Juga Nah Ini Maf'ulnya Didahulukan Waiyaka Nasta In Hanya Kepadamu Kami Minta Nah Itu Maknanya Kalau Ada Maf'ul Yang Didahulukan Atas Fiil Dan Failnya Itu Lima Maknanya Adalah Lit Lit Taukit Uhibu Iyaki Aku Cinta Kepadamu Itu Masih Cinta Yang lain Juga Tapi Kalau Nembaknya Iyaki Uh Nah Kalau Ngomongnya Iyaki Uhibu Nah Itu Sudah Cuma Kepadamu Aku Cinta I Love I love Full Gitu Ya Nah Al Maf'ulubeh Sekarang Penjelasan Tasawufnya Al Maf'ulubeh Adapun Maf'ulubeh Objek Apa itu Maf'ulubeh Dalam Kerangka Tasawuf Al Maf'ulubeh Utawi Maf'ulubeh Objek Iku Hua Utawi Maf'ulubeh Itu Hua Adapun Objek Iku Allazi Orang Allazi Orang Tahak Koko Yang Nyata Tahak Koko Yang Nyata Fanah Uhu Apa Fanah Nya Al Lazi Wakamula Dan Sempurna Bakoh Uhu Apa Bakoh Nya Si Al Lazi Bila Hidangan Allah Maf'ulubeh Ternyata Orang Yang Fanah Nya Sudah Sudah Jelas Bakoh Nya Sudah Sempur Sempurna Bahasa Kitama Sirna Rasah Sudah 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 Tidak Ada Apa Sudah Fana Sudah Bakoh Sudah Tidak Punya Apa Tidak Ada Apa Tidak Bisa Apa Tidak Mau Apa Sudah Fana Sudah Bakoh Itu Namanya Maf'ul Beh Itu Objek Yang disebut Dengan Objek Maf'ul Beh Dalam Tasawuf Itu Orang Yang Sudah Sirna Rasah Yang Sudah Tenggelam Dalam Dalam Fana Dan Sudah Bakoh Dalam Kesempurna Kod Goba Sungguh Hilang Siapa Allah Zik Ini Orang Yang Maf'ul Beh Orang Yang Sudah Sampai Kem Maf'ul Beh Sudah Sudah Menjadi Maf'ul Beh Sudah Jadi Objek Kod Goba Sudah Sirna Kod Goba Sudah Sungguh Setelah Sirna Siapa Si Allah Zik An Wujud Dari Wujud Nya Allah Zik Wujud Fikli Dan Wujud Perbuatannya Allah Zik Wujudnya Aja Nggak Ada Apalagi Wujud Perbuatannya Nggak Ada Jadi Kalau Masih Bilang Ini Kan Gua Ini Kan Saya Ini Kan Gara Saya Kalau Gara Saya Nggak Bisa Ini Itu Berarti Masih Punya Wujud Belum Sirna Wujudnya Wujud Perbuatannya Masih Ada Tapi Kalau Orang Sudah Tidak Punya Itu Lagi Sudah Tidak Merasa Ini Mek Gua Ini Mek Saya Ini Mek Gara Saya Saya Mek Paling Bisa Kalau Sudah Tidak Ada Itunya Lagi Tidak Punya Apa Tidak Bisa Apa Lagi Sudah Sudah Sirna Itu Namanya Maful Maful Beh Fahuwa Fahuwa Maka Adapun Allazi Fahuwa Maka Utawi Allazi'iku Maful Lulun Beh Maful Beh Maful Beh Menjadi Objek Fikul Lima Di Dalam Tiap Tiap Sesuatu Yaf Alu Yang Mengerjakan Siapa Allazi Wayazaru Dan Meninggalkan Siapa Allazi Laisa Yang Tidak Ada Laisa Yang Tidak Ada Ikulahu Pada Allazi An Napsihi Dari Dirinya Allazi Ih Barun Apa Pengkabaran Pemberitaan Ih Dan Tidak Ada Ma'agoy Rillahi Beserta Selain Allah Kororun Penetapan Kororun Penetapan Sudah Tidak Ada Dirinya Lagi Sudah Tidak Ada Ikhwal Tentang Dirinya Lagi Sudah Tidak Ada Ketetapan Selain Allah Yang Ada Hanya Dirinya Dengan Allah Itu Namanya Orang Yang Sudah Maful Beh Fik Luhu Adapun Perbuatannya Allazi Billahi Karena Allah Watarkuhu Dan Meninggalkannya Allazi Billahi Juga Karena Allah Famislu Hazza Famislu Hazza Maka Perumpamaan Ini Famislu Hazza Maka Perumpamaan Ini Lam Yabuk Tidak Tersisa Lam Yabuk Tidak Tersisa Alayhi Atas Allazi Mizanun Apa Timbangan Amal Mizanun Apa Timbangan Amal Orang Kalau Sudah Nyampai 50 Sudah Tidak Ada Lagi Mizan Tidak Ada Hisap Tidak Ada Sirot Tidak Ada Langsung Sampai Kepada Kepada Allah Kenapa Sudah Sampai Kepada Allah Karena Di Dunianya Dia Sudah Sampai Kepada Allah Sudah Sampai Kepada Allah Sudah Tidak Ada Dirinya Yang Ada Adalah Keakuannya Sudah Tidak Ada Sederhana Saja Itu Kalau Kita Masih Punya Ngerasa Ini Mereka Saya Ini Saya Lebih Keren Ini Saya Lebih Yang Ngerjain Ini Saya Kalau Masih Ada Yang Begitu Berarti Belum Sampai Di Mampul Mampul B Masih Bisa Ngelewatin Yang Lain Lain Bisa Ngelewatin Hisap Bisa Ngelewatin Mizan Walayatawajahu Dan Tidak Mengarah Walayatawajahu Dan Tidak Mengarah Alayhi Atas Allazi Itabun Apa Celaan Itabun Apa Celaan Celaannya Allah Maksudnya Itabun Apa Celaannya Allah Sudah Tidak Ada Lagi Celaan Allah Sudah Tidak Ada Lagi Kenapa Karena Dirinya Sudah Fana Sudah Bako Dengan Allah Sudah Bako Dengan Allah Maka Sampai Ditik Ini Sampai Ditik Ini Sampai Ditik Fana Bako Benarlah Apa Yang Dikatakan Oleh Sesi Jenar Aku Adalah Allah Allah Adalah Aku Aku Dan Allah Menyatu Menjadi Satu Manung Galing Kau Lalan Kenapa Karena Dirinya Sudah Tidak Ada Yang Ada Adalah Allah Dirinya Sudah Tidak Ada Sudah Fana Dia Sudah Bako Sudah Bersama Dengan Allah Sudah Bersama Dengan Allah Kenapa Sesi Jenar Masih Dihukum Karena Murid Bisa Menyalahgunakan Ajaran Ajarannya Saya Sesi Jenar Kita Sendiri Kita Sendiri Ahlus Nawal Jamah Tidak Menganut Itu Kita Tidak Menganut Tidak Menganut Tasawufnya Saya Sesi Jenar Kita Tidak Menganut Tasawufnya Se-Muhidin Ibn Arobi Siapa Lagi Abu Yazid Al-Bustomi Tidak Menganut Itu Kita Kita Menganut Tasawufnya Al-Imam Al-Ghazali Dan Abil Qasim Itu Terjadi Meskipun Itu Terjadi Bakoknya Seorang Hamba Terjadi Dengan Allah Tapi Tasawufnya Sunni Tasawufnya Kita Al-Imam Tidak Mungkin Sampai Mengatakan Saya Adalah Allah Allah Adalah Saya Al-Ghazali Tidak Ada Yang lain Tidak Ada Ahli Sil-sila Kita Mana pernah Abah Aos Bilang Ayah Adalah Allah Allah Adalah Abah Tidak Ada Meskipun Itu Sudah Sampai Kepada Tahap Fana Dan Bakok Tapi Tidak Dikatakan Seperti Itu Tidak Dibicarakan Lain Dengan Tasawuf Falsafi Tasawufnya Sesi Dijenar Ibnu Arobi Dan Sebagainya Izhuwa Karena Adapun Dia Dia Al-Lazi Itu Naibun Wakil Pengganti Anillahi Dari Allah Itu Naibun Pengganti Atau Wakil Anillahi Dari Allah Fifi Lihi Di Dalam Perbuatannya Allah Sudah Jadi Sudah Jadi Wakilnya Allah Ini Perbuatannya Maksudnya Apa Inilah Orang Al-Lazi Iza Aroda Syai'an Ayyaku Lalahukun Ini Orang Yang Sudah Sampai Kepada Tahap Mau Apapun Saja Tinggal Kun Fayakun Jadilah Maka Sudah Jad Kenapa Dia Bisa Sampai Di Tahap Makom Kun Fayakun Karena Fi'lun Sudah Menjadi Fi'lullah Perbuatannya Sudah Menyatu Dengan Perbuatan Allah Apapun Yang Dia Perbuat Itulah Adalah Perbuatan Tanya Allah Tapi Kan Ini Bahaya Untuk Orang Orang Yang Belum Sampai Kesitu Perbuatan Saya Adalah Perbuatan Allah Untuk Orang Yang Belum Musul Tapi Kemudian Bicara Kayak Gitu Maka Kemudian Dia Mencuri Mencuri Barang Ditangkep Kenapa Mencuri Saya Diperintahin Sama Allah Tidak Mungkin Saya Mencuri Ini Semua Adalah Perintahnya Perintahnya Allah Nanti Yang Terjadi Orang Tidak Mau Sholat Orang Kemudian Berjudi Kan Murid Murid Saya Sijinar Pada Begitu Di Dalam Sebuah Sejarah Ceritanya Seperti Itu Karena Menganggap Ini Sudah Perbuatan Allah Saya Tidak Punya Perbuatan Lagi Perbuatan Saya Sudah Perbuatan Allah Wah Dan Ada pun Si Al-Lazi Selain Dia Selain Dia menjadi Naib Selain Dia menjadi Wakil Dari Allah Di Dalam Perbuatannya Dia Juga Aynun Iku Aynun Menjadi Mata Min Uyun Nillahi Dari Pandangan Pandangan Allah Min Uyun Nillahi Dari Pandangan Pandangannya Allah Makanya Orang Yang sudah Sampai Disini Kasaf Dia Sudah Bisa Melihat Apa Saja Yang Terjadi Yang Terjadi Yang Belum Terjadi Semua Dia Bisa Lihat Karena Matanya Sudah Menjadi Min Uyun Nillah Sudah Masuk Dari Pandang Pandangannya Allah Yang Tidak Terlihat Oleh Pandangan Manusia Terlihat Sama Dia Karena Tadi Ayn Pandangannya Sudah Menjadi Ayn Sejenis Biologis Biologis Al-Bashariah Yang Sejenis Biologis Sifat Kita Yang Sejenis Basariah Ini Biologis Kita Makan Kita Ngantuk Kita Haus Mugota Sudah Ditutup Mugota Mugoto Mugoto Sudah Ditutup Anhum Dari Dari Mereka Sifat Basariah Sudah Banyak Ditutup Sama Allah Makanya Orang Itu Kok Ngantuk Ngantuk Ya Pada Tidur Tidur Coba Pangerseabah Pangerseabah Mana Ada Tidur Telentang Ngorok Terus Tidur Lama Gitu Gak Ada Duduk Saja Pangerseah Itu Kok Ngantuk Ngantuk Coba Kita Basariah Kita Coba Dua Hari Aja Gak Gak Usah Reban Duduk Aja Kita Tawaju Dua Hari Aja Gak Usah Dua Minggu Dua Hari Dua Hari Gimana Basariah Kita Terus Abah Makan Gak 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 Lebih Dari Sepuluh Suap Gak 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 Kita Ini Udah Dua Puluh Suap Gitu Kan Terus Cepat Lagi Gitu Gak Makannya Sedikit Itu Kan Basariah Tapi Sudah Ditutup Basariah Manusia Itu Makan Cukup Tidur Menurut Kesehatan Minimal 8 Jam Dalam Sehari Semalem Itu Normalnya Kalau Mau Sehat Satu Hari Satu Malam Kata Kedokteran Tidur Selama 8 Nah Itu Wali-walinya Allah Abah Itu Mana Ada 8 Jam Tidur Sehari Semalem Sehat Sehat Umurnya Sudah 78 Tahun Sehat Gitu Itu Basariah Sifat Basariah Sudah 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 Uama Gemurun Dan Sudah Sudah Ditaburi Sifat Basariah Itu Magmurun Sudah Ditaburi Dengan Cahaya Kedimannya Allah Dengan Cahaya Kedimnya Allah Dan Pada Demikian Itu Sifat Basariah Sudah Ditutup Kemudian Sudah Ditaburi Dengan Cahaya Kipat Kidam Yusiru Mengisaratkan Yusiru Mengisaratkan Sesuatu Waroda Yang telah Datang Apa Minkau Lihim Dari Ucapan Mereka Ucapan Orang Sufi Minkau Lihim Dari Ucapannya Para Sufi As Aynal musamma Zatnya yang dinamai Zatnya yang dinamai Jadi Suatu kondisi itu Seorang waliullah itu Kalau sudah sampai kepada kondisi waliullah itu Maka dia sudah Ada di aynal musamma Dia sudah ada Di zat yang dinamainya Jadi Dinamainya apa? Ya dinamai apa saja? Misalnya rohman Ya berarti dia adalah orang yang betul-betul Kasih sayang Dia goniyun Ya berarti dia memang betul-betul Goni Karena dia sudah menjadi Aynal musamma Wakolihim Dan ucapan mereka orang sufi Wakolihim dan ucapannya para sufi Asobat Asobatka Aynun min uyunillah Asobatka Menimpa Menimpa kepadamu Asobat Menimpa kepadamu Aynun apa pandangan Min uyunillah Dari pandangan Pandangan Allah Jadi kalau ada orang Waliullah Kok tahu Sesuatu yang belum terjadi Kok tahu? Itu berarti Dirinya Istilahnya orang sufi ini Asobatka Aynun min uyunillah Dia sudah menimpas Dia sudah tertimpa Dia sudah mendapatkan Satu pandangan Dari pandangan 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 Allah Dan dari ucapannya Sayyidina Umar Radhiallahu ta'ala Anhu li rojuli Pada seseorang Laki-laki Al-lazi sajjah Yang melukai Siapa Umar Hu pada rojul Al-lazi sajjah Yang melukai Siapa Umar Hu pada rojul Maksudnya Al-lazi sajjah Melukai siapa Si Umar Hu pada rojul Mamdudan Dengan cara Dibentangkan Mamdudan Dengan cara Dibentangkan Bainahos Bataini Di antara Dua batang kayu Bainahos Bataini Di antara Dua batang kayu Magruzataini Yang ditancapkan Keduanya Magruzataini Yang ditancapkan Keduanya Bilardi Di tanah Bilardi Di tanah Yaf'alu Yaf'alu Karena melakukan Siapa si Umar Yaf'alu Melakukan Siapa si Umar Zalika Demikian itu Jadi orang itu Orang-orang Laki-laki itu Tangannya ini Dibentangkan Tangan kanannya Diket di kayu Sebelah kanan Tangan kirinya Diket di kayu Sebelah kiri Dibentangkan gitu Kemudian kayunya Ditancapin ke Di tanah itu Dia lakuin itu Bilmadrup Untuk dipukul Walmaslubi Dan disalib Jadi orang ini Sengaja Dihukum Sama Umar itu Dengan cara tadi tuh Apa namanya Dipukul Apa namanya Dibentangkan Kedua tangannya Untuk dipukul Dan disalib Kolak berkata Maka berkata Sayyiduna Ali Siapa Sayyiduna Ali Karamallah Wajhah Waradiyallahu Ta'ala Anhu Ali Sayyiduna Ali Ketika melihat Anak muda Anak laki-laki ini Seperti Dibigitukan oleh Sayyiduna Umar Dihukum seperti itu Oleh Sayyiduna Umar Maka Sayyiduna Ali Lukanya Si orang laki-laki Min sujatihi Dari lukanya Si rojul Asobatka Aynun Min uyunillah Ini ucapannya Sayyiduna Ali Kemudian Sayyiduna Ali Mengatakan Asobatka Aynun Min uyunillah Telah menimpak Kekpadamu Aynun Pandangan Min uyunillah Dari pandangan-pandangannya Allah Ba'daan Sa'alahu Setelah menanya Siapa Alihu Pada Umar Ansaba Dorbati Dari sebab Pemukulan Jadi Sayyiduna Ali Nanya Umar Kenapa itu Orang laki-laki Digituin Dipukul Seperti itu Sampai dibuat salib Kayak begitu Kenapa itu Nah Dijawab sama Sayyiduna Umar Fakola Maka berkata Sayyiduna Umar Ro'aituhu Melihat Siapa Aku Hupadasi Hupadasi Rojul Mufawidon Orang yang Menikahi Tanpa mahar Mufawidon Ini istilah Mufawidon Orang yang Menikahi Tanpa mahar Limroatin Pada seorang Perempuan Eh maksudnya Dia ini Berzinah Dia ini Melakukan Persetubuhan Tapi Tidak Ya tidak Nikah Itu kan berarti Mufawidon Limroatin Kira-kira Seperti itu Maknanya Dia melihat Mengetahui Orang ini Menikahi Tanpa mahar Kepada seorang Perempuan Fasaan Maka jadi Buruk Nih Padaku Ma Pada Ma Apa Sesuatu Samitu Yang mendengar Siapa Aku Min Hudarinya Dari Rojul Fadorob Tuhu Maka Memukul Siapa Aku Pada Si Rojul Jadi Umar Umar ini Tahu Ini ada Orang Dua orang Laki-laki Perempuan Kemudian Kalau bahasa Kumpul Kumpul Dia kumpul Tapi kemudian Tidak nikah Lalu kemudian Menjadi buruk Apa namanya Sikapnya Sayyidina Umar Terhadap Orang itu Maka kemudian Laki-laki itu Dihukum Tadi Nah Umar Ketika menjelaskan Seperti ini Kata Sayyidina Ali Kepada Orang laki-laki Tadi Kamu Telah Tertimpa Telah Pendapatkan Menimpa Satu pandangan Dari pandangan Allah Pandangan siapa Pandangannya Sayyidina Umar Yang dia Bisa melihat Dirimu Melakukan itu Padahal dia Tidak Tahu Dia sudah melihat Sudah tahu Tahu Karena pandangannya Dengan pandangan Allah Maka kemudian Sayyidina Ali Tadi mengatakan Begitu Sama seperti ini Kita Kita mau Ke pangerseabah Baru duduk Kemudian Pangerseabah Langsung Ngomong Begini 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 Kita Pengen Ngomong Itu Belum Sempat Kita Ngomong Tapi Kemudian Abudah Ngomong Gitu Seakan Menjawab Pertanyaan Kita Itu Berarti Kita Itu Berarti Terima Tidak bisa mengikat siapa aku La uqayidu Tidak bisa mengikat siapa aku Membatasi, mengikat siapa aku Min waz'atillah Dari tentaranya Allah Min waz'atillah dari tentaranya Allah Wal waz'atu Dan ada pun tentara Waz'ah itu apa? Tentara itu apa? Waz'ah itu apa? Wal waz'atu dan ada pun waz'ah Itu kubara'ul jaisi Pasukan yang sangat besar Pasukan yang sangat besar Allah zina orang-orang Yang sunai yang berjalan Siapa Allah zina? Baina sufu fil harbi Di antara Barisan-barisan perang Di antara barisan-barisan perang Litakwi miha Untuk mengobarkan perang Litakwi miha Untuk mengobarkan Barisan perang Watam hidiha Dan mengawali Barisan perang Jadi kan gini Kalau di zaman dulu itu kan Perang itu kan head to head ya Kalau anda nonton film-film Apa? Film-film klasik gitu ya Itu kan kalau perang itu kan Pasukan di depan banyak gitu Banyak Nah kemudian kan ada orang-orang Yang mengobarkan Yang ada di tengah-tengah Pasukan ini Yang mengobarkan Yang mengobarkan semangat Mengobarkan semangat Ke pasukan-pasukan ini gitu loh Sehingga Orang-orang ini Yang berlarian kemana-mana nih Yang membuat kemudian Pasukan ini menjadi Menjadi kuat Teguh Semangat Nah Abu Bakar mengatakan Saya ini tidak bisa mengikat Tentaranya Allah itu dia Gitu Tidak bisa Ini kiasan gitu loh Orang yang sudah tidak bisa lagi Dikendalikan Yang sebabnya orang ini Orang-orang kemudian Menjadi bangkit semangat Semangatnya Nah itu Bahasa kiasannya Sidina Abu Abu Bakar Wazalika dan demikian itu Isarotun menjadi isaroh Minhum dari mereka Minhum dari mereka Ilari jalil qobdoti Ilari jalil qobdoti Pada orang-orang yang menggenggam Ilari jalil qobdoti Pada orang-orang yang menggenggam Al-mutasor rifina yang bertindak Al-mutasor rifina yang bertindak Billahi karna'u Karna Allah Itulah orang-orang Yang menggenggam Yang bertindak Atas nama Allah Tapi dia tidak menggenggam Saya ini atas nama Allah Gak ada Wali Wali yang mengatakan Saya ini melakukan Ini atas nama Allah Tidak ada Kalau orang perang Ada Kenapa ngebunuh Saya ngebunuh Atas nama Allah Gitu ya Itu ada yang begitu Kalau wali gak ada Wali gak pernah akan mengklaim Wali itu tidak akan pernah mengklaim Saya begini karena saya atas nama Allah Tidak ada yang mengklaim Kayak begitu Tapi dia punya Punya Kapasitas untuk menggenggam Menggenggam ini begini ya Salah satu riwayat Mengatakan misalnya Misalnya Hari Rebo terakhir Bulan Safar Itu kan Allah Menurunkan 320 ribu bala Kepada manusia Untuk satu tahun ke depan Kepada siapa 320 ribu Balak ini diturunkan Kepada Para walinya Allah Yang kemudian Para walinya Allah ini Mendistribusikan Bencana 320 ribu ini Kepada Umat-umat manusia Umat manusia Jadi yang mendistribusikan 320 ribu Bencana ini Adalah Allah Dia yang memegang Memegang Menggenggam Balak Sekaligus yang Mentasarufkan Atas nama Allah Kata siapa ini Ya kata wali-walinya Allah ini Percaya gak Ya terserah Percaya Enggak Kita mau percaya aja Gak ada rugi-ruginya Juga kagak Percaya Kita percaya Karena memang begitu Yang dikatakan oleh Para awlinya Nya Allah Maka Orang-orang Yang kemudian Bertawasul Dengan walinya Allah Dekat Dengan para walinya Allah Ya Selamat dia Setidaknya Tahu kabar Sudah tahu Kenapa karena tadi Yang menggenggam Dan yang melakukan Tindakan itu Atas nama Allah Adalah para walinya Walinya Allah Al-umanai Yang itu Orang-orang yang Terpercaya Al-umanai Orang-orang yang Terpercaya Ala asrorillah Atas rahasia-rahsianya Rahasia-rahsianya Allah Fiholikotihi Di dalam penciptaannya Allah Fiholikotihi Di dalam penciptaannya Allah Wamamlikatihi Itu kafnya malamnya Terbalik ya Wamamlikatihi Kafnya malamnya Terbalik Wamamlikatihi Dan kekuasaannya Allah Wahum dan adpun mereka Wahum dan adpun mereka Mereka tadi itu Orang-orang yang sudah Dimapul Behan Itu Al-Mahbubu Orang-orang yang Dicintai Al-Mahbubuna Orang-orang yang Dicintai Al-Lazina Orang-orang Waroda yang telah Datang Fihim pada mereka Apa Yaitu hadit kudsi Faizah ahbaptuhu Kuntuhua Ini hadit kudsi ini Allah berfirman Faizah ahbaptuhu Kuntuhua Maka jika Mencintai Siapa aku Hupada dia Kalau aku Sudah mencintai dia Kalau aku Sudah mencintai orang itu Kuntuh Maka Jadi Siapa aku Hua dia Jadi Dia menjadi aku Aku menjadi Dia Ini apa Kalau bukan Manung Galing Kalau aku Sudah cinta Sama dia Maka aku Akan menjadi Dia Dia menjadi Aku Ucapanku Adalah ucapan dia Ucapan dia Adalah ucapanku Perbuatanku Adalah perbuatan dia Perbuatan dia Adalah perbuatanku Kalau aku Sudah cinta Sama dia Jadi orang Yang sudah dicintai Oleh Allah Itu namanya Pendengarannya Matanya Kakinya Tangannya Semua Sudah Pendengaran Kaki Penglihatannya Allah Subhanahu Wa ta'ala Wa qawlul musonif Ucapannya Ucapannya musonif Rohimallah Ta'ala Musonifnya Apa namanya Kitab Jurumiyah ini Kitab Jurumiyah Ini memang Apa Cinta-cerita Wali begini Itu Kalau bukan Orang yang Punya Zauh Punya Rasa Kemudian Dia tidak Terlibat Langsung Di Di arena Tidak Tidak pernah Terlibat Dengan Para Wali-wali Susah Pasti Mahamin Masa ada Orang yang Kayak Begitu Masa ada Orang yang Dirinya Sudah Dirinya Allah Yang Allah Sudah Menjadi Diri Dirinya Sudah Menyadu Pada Allah Susah Memang Mahamin Kalau Bukan Orang Yang Dibukakan Seallah Sudah Ditampakan Banyak Orang yang Gak Percaya Tapi Ketika Lama-lama Ketika Melihat Langsung Baru Percaya Tapi Ada Juga Yang Sampai Meninggal Gak Percaya Ya Sudah Kita Alhamdulillah Diberikan Nasib Termasuk Orang-orang Yang Percaya Dengan Karomahnya Kedudukannya Para Wali Dan Ada pun Ucapannya Musonif Musonifnya Kitab Jurumia Rahimullah Ta'ala Imam Son Haji Kan tadi Ada tuh Kalimat Wahuwa Dan Ada pun Mafulbeh Itu Mafulbeh Itu Al-ismul Mansubu Nama Isim Yang Dinasobkan Maksudnya Al-ismu Nama Al-mansubu Yang Ditegakkan Bijur Yanil Makodiri Dengan Berlakunya Takdir-takdir Bijur Yanil Makodiri Dengan Berlakunya Takdir-takdir Alehi Atasnya Alehi Atasnya Isim Lam Beko Yang Tidak Tersisa Lahu Padanya Pada Isim Pada Nama Tadbirun Apa Pengaturan Walah Tiarun Dan Tidak Juga Pilihan Orang Yang Sudah Dipasrakan Memperjalankan Dirinya Kepada Allah Tidak Ikut Ngatur-ngatur Tidak Ikut Milih Milih-milih Wahuwa Dan Dia Al-ismu Itu Al-lazi Orang Ya Kau Yang Terjadi Bihi Dengannya Al-fi'lu Apa Perbuatan Ma Allah Beserta Allah Wahu Dan Ada pun Al-lazi Orang Itu Al-latun Dia itu Orang tadi itu Al-latun Menjadi Alat Al-latun Menjadi Alat Lifi'lihi Pada Perbuatannya Allah Lifi'lihi Pada Perbuatannya Allah Wasaifun Dan Menjadi Pedang Yang Yang Takimu Yang Dapat Membalas Dendam Siapa Si Al-lazi Siapa Si Al-lazi Yang Takimu Yang Dapat Membalas Dendam Siapa Si Al-lazi Dari Musuh Musuh Allah Min A'da'ihi Dari Musuh Musuh Allah Iza Sa'a Jika Mau Siapa Si Al-lazi Jadi Orang Walinya Allah Sudah Punya Sa'ib Min Suyuh Sudah Punya Pedang Dari Pedang Pedang Yang Dengan Pedang Itu Dia Mau Membalas Dendam Membalas Orang Itu Kapan Saja Yang Dia Mau Itu Bisa Terjadi Makanya Walinya Allah Kalau Sudah Murka Kalau Sudah Ngangkat Tangannya Kalau Sudah Ngucap Itu Orang Bisa Jadi Debu Karena Dia Sudah Memegang Sa'ib Min Suyuh Fillah Jangankan Sa'ib Nya Allah Anda Itu Kalau Belajar Ilmu Ilmu Hikmah Belajar Ilmu Ilmu Hikmah Itu Ilmu Ilmu Tentang Jin Tentang Makhluk Halus Bagaimana Caranya Anda Menaklukkan Jin Bagaimana Cara Anda Menaklukkan Memerangi Jin Ada Ilmunya Nah Kalau Anda Mempelajari Itu Anda Nanti Punya Pedang Juga Punya Pedang Pedang Itu Pedang Bukan langsung Finsuyuh Fillah Itu Bukan Pedang Allah Nanti Kalau Anda Berang Sama Jin Tinggal Keluarin Aja Pedang Nggak Kelihatan Itu Pedang Yang Bisa Ngelihat Cuma Ini Aja Itu Jadi Kita Juga Punya Pedang Namanya Pedang Goib Nah Itu Aja Bisa Mengancurkan Mengancurkan Apa Namanya Musuh Musuh Allah Berupa Jin Jahat Apalagi Saib Ini Langsung Dari Allah Itu Walinya Orang Walinya Allah Ngerinya Walinya Allah Seperti Wahua Dan Ada pun Maful Wahua Dan Utawi Maful Itu Ala Kisma Ini Atas Dua Macem Zohirun Yang Pertama Zohir Tampak Jadi Objek Itu Walinya Allah Itu Ada Dua Wali Yang Sudah Masuk Mada Makom Maful Itu Juga Ada Dua Zohirun Pertama Yang Nampak Ma'rufun Yang Diketahui Yang Kita Lihat Yang Walinya Ketampak Sudah Kita Ketahui Terlihat Azharo Yang Menampakkan Hupada Zohir Hupada Al-Azhi Wali Tadi Allah Siapa Allah Linaf'i Ibadihi Untuk Memberi Manfaat Kepada Hamba Hambanya Allah Atau Menegakkan Hujah Argumen Atau Iqamatil Hujati Atas Menegakkan Argumen Aleihim Atas Mereka Fil In Zari Di Dalam Peringat Peringatan Biasanya kan Orang Tunduk Jaman-jaman Dulu nih Hadratus Seh Itu bisa Berkuasa Di Teguh Wireng Dan sekitarnya Itu kan Salah satunya Karena Apa namanya Ahli-ahli Sihir Ahli-ahli Dukun-dukun Yang ada Di sekitar Teguh Wireng Jomang Itu kan Tunduk Tunduk Sama Beliau Nah itu Kita bisa Lihat Siapa itu Wali-walinya Allah yang punya Karomah Itu ditugasin Sama Allah Untuk memberi Manfaat Kepada Hamba-hambanya Untuk Memimbing Untuk Memimbing Kepada Kita semua Nah orang Orang yang Memimbing Ini Namanya Murshid Itulah Para Murshidun Orang-orang Yang Memimbing Manusia Nah Wamudmarun Yang kedua Ada Jenis Ada jenis Wali Yang sudah Mahkul Beh ini Jenis walinya Yang mudmar Kofiyun Yang tersimpan Yang samar Tidak terlihat Tidak terlihat Jarang Orang bisa Ngelihat Dia Tersimpan Wahua Dan ada pun Mudmar Kofi tadi ini Wali yang sifatnya Mudmar Wali yang sifatnya Tersimpan ini Kanzun Adalah Perbendaharaan Min kunu zillah Dari Perbendaharaan Perbendaharaannya Allah Seperti yang Saya tahu 450 tahun Umurnya Anaknya Sultan Gunung Jati Masih ada Masih hidup Di gunung Cermai Tapi terlihat Sama manusia Banyak Enggak Enggak terlihat Masuknya juga Susah Susah Tidak semua orang Bisa Bisa kenal Bisa tahu Bisa 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 ngelihat Nah itu Wali yang sifatnya Mudmar Kofiun Itu adalah Perbendaharannya Allah Mana Yang memberikan Anugerah Siapa Allah Bih dengannya Ala Kholki Atas Makhluknya Allah Wahua Dan ada pun Si mudmar Kofi Apa namanya Wali yang mudmar Wali yang kofi Itu Mas Turun Tertutup Mas Turun tertutup Mas Turun tertutup Tahta Astaril Basyariyati Di bawah Penutup Penutup Kemanusiaan Tahta Astaril Basyariyati Di bawah Penutup Penutup Kemanusiaan Hatta Yalko Sehingga Berjumpa Siapa si Mas Tur Hatta Yalko Sehingga Berjumpa Siapa Mas Tur Berapa banyak cerita Ketika dia diketahui Sama orang Ternyata dia itu Wali Lalu dia bilang Sudah habis Masa hidup saya Saya akan kembali Kepada Allah Kenapa Karena sudah ada yang tahu Saya ini walinya Allah Langsung meninggal dia Ada yang Ceritanya Busdur Sama Kiyosaid Ketika lagi di Madinah Ketika lagi di Madinah Ketika lagi di Mekah Busdur Kita cari wali yuk Terus Itu kali Bus Bukan Itu kali Bukan Itu kali tuh Tampangnya si wali dia Bukan Bukan dia Akhirnya Ketemu Sama seseorang Tua Yang compang-camping Lagi nyapu Di samping Di pelataran Majidil Haram Ada orang tua Compa-camping Nyapu di Pelataran Majidil Haram Kata Busdur Tuh tuh Dia Ayo kita kesana Kemudian dia Minta doa Busdur langsung minta doa Tolong doakan kami Lalu kemudian didoakan Langsung nangis Dosa apa saya Sampai orang tahu Kedudukan Kedudukan saya Seperti itu Tapi anda jangan Jangan dibuat Jangan dibuat marketing Ini kayak gini Ada orang gitu Minta tolong Minta doa Ah Dosa saya apa Saya kok bisa ketahui Saya ini wali Pada saya udah Nyumpen-nyumpen Kayak begini Pada wali juga Sampai jumpa Sampai jumpa Wala Ali Sayyidina Muhammad Allah Maynastad Yuka Bimakara'na Wasabi'na Fardudhuma Indah Ajatina Allah Majalna Wajal Awladana Wata'ala Mizana Minhalil Ilmi Wa Minhalil Khair Wala Tajwa'i Yawmin Arishyari Wa Minhalil Jahal Bihaqir Rabbana Hablana Minaz Zuhajina Wazuryatina Gura Ta'ayin Wajal Alil Mutakina Imama Rabbana Atina Fid Dunia Sana Wafil Akhir Watiyah Sanat Wakir Na Azab Bandar Wassalamuala Sayyidina Muhammad Waala Alim Sobi Wa Baraka Wassalam Wahiru Da'wana Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Salli Alain Nabi Alhamdulillahi 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 Al-Fatihah Al-Fatihah